Oke pak kembali bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial mungkin video tutorial mungkin juga enggak bagaimana cara mengatasi sinyal wifi di laptop yang lemah ya jadi mungkin kalau jaraknya 3 meter atau 5 meter pun itu sinyalnya udah lemah gitu misalnya udah 1 atau tinggal 2 gitu dan bahkan gak bisa connect ke wifi yang kalian punya gitu mungkin hotspot yang kalian punya ya dan sebenarnya untuk caranya ada 2 gitu ya disini kalian bisa coba dari device manager dengan klik kanan di start kalian ke device manager dan tinggal kalian tungguin aja sampai ke buka atau kalau gak ada gitu entah kenapa juga mungkin kalian bisa cari disini device manager gitu ya device manager di search window kalian dan tinggal kalian buka aja untuk device manager sama aja intinya gitu dan disini kalian cukup tinggal cari aja nama dari LAN atau mungkin nama dari wifi laptop kalian gitu disini namanya untuk saya adalah Qualcomm yang saya tuh ada Qualcomm, ada Broadcom, dan ada Intel apa gitu namanya pokoknya Intel lah pokoknya ada hubungannya sama Intel gitu dan disini untuk yang Qualcomm disini adalah nama dari wifi laptop saya gitu cuman kalau kalian misalnya gak tau gitu ya misalnya selain 3 itu yang Intel atau mungkin Broadcom atau Qualcomm kalian misalnya gak tau dan kalian awam juga kalian bisa coba satu-satu gitu dan biasanya sih bukan yang one mini port ini ya biasanya kalian bisa coba misalnya untuk yang Microsoft wifi direct ini misalnya kalian klik properties kalau gak ada yang namanya tab advance gitu itu berarti bukan gitu dan disini juga kita akan coba juga untuk yang realtech PCIe untuk tab advance nya ada tapi disini gak ada tulisan yang namanya roaming aggressiveness ya jadi disini gak akan bisa dipakai gitu ya untuk yang roaming aggressiveness nya berarti ini bukan wifi kita gitu nah disini untuk yang Qualcomm adalah yang terakhir gitu disini kita akan klik properties dan klik advance gitu kan disini akan ada tulisan yang namanya roaming aggressiveness gitu nah tadi saya bilang kan kalau di tab advance gak ada yang namanya roaming aggressiveness itu berarti bukan wifi dari laptop kalian gitu kan tapi kalau kalian menggunakan LAN card gitu ya atau mungkin wifi di laptop itu ya kita akan sebut aja wifi ya gitu ya wifi di laptopnya itu yang namanya Broadcom itu gak ada gitu yang namanya roaming aggressiveness gitu jadi kalian gak bisa pakai tutorial ini gitu nah kalau gak ada gitu ya mungkin itu modelnya jadul tapi sih saya harap untuk semua model wifi di laptop semoga aja ada gitu jadi ya biar bisa pakai tutorial ini tapi saya udah coba di laptop HP yang gak ada roaming aggressivenessnya itu dan kebetulan nama dari wifi nya itu adalah Broadcom gitu nah untuk value dari roaming aggressiveness sendiri ini mungkin untuk value defaultnya adalah macem-macem ya bisa ada yang medium atau mungkin lowest gitu ya atau mungkin ada yang highest nah jadi kalian cukup tinggal ganti aja ya dengan value apapun itu dengan value yang paling tinggi ya itu adalah highest ya jadi agresifnya itu paling tinggi gitu jadi kalau mungkin left to call-in agak jauh gitu ya untuk dari access point-nya misalnya 10 meter itu untuk sinyalnya masih tetap bagus gitu ya dan ya kalau kayak gitu sih bakal jadi naik juga sih untuk speed-nya dan untuk stability dari speed download atau mungkin upload speed-nya jadi lebih tinggi juga gitu nah tapi setelah saya ganti ke highest ini itu speed-nya jadi tinggi gitu ya jadi 6 Mbps kita 6 Mbps gitu ya dari download speed internet saya itu biasanya 2 Mbps jadi 6 Mbps tapi jadi gak stabil gitu jadi misalnya ke 4 Mbps 5 Mbps terus 6 Mbps jadi naik turun-naik turun tapi kalau misalnya paling rendahnya dari yang bolak-baliknya ini adalah 4 Mbps ya gak apa-apa sih gitu gak jadi masalah gitu ya nah setelah itu kalian bisa klik ok aja gitu ya untuk settingannya dan ya mungkin kalau kalian mau ganti ke medium high atau mungkin medium terserah kalian silahkan aja bereksperimen dengan itu gitu ya dengan settingan yang tadi nah ini kalian bisa tutup tanpa harus restart komputer atau laptop kalian mungkin kalau kalian coba di komputer tapi disini saya coba di laptop ya nah itu adalah cara yang pertama untuk cara yang kedua kalian bisa langsung aja klik ke settings gitu ya dan tinggal kalian cari aja yang namanya troubleshoot di update and security mungkin ya troubleshoot gitu ya update and security nah disini untuk yang kedua gitu ya disini mungkin gak kelihatan juga karena saya pakai temanya yang hitam gitu cuman disini ada tulisannya additional troubleshooters gitu troubleshooters tambahan ya atau pemecahan masalah mungkin kalau bahasa Indonesia nya nah disini untuk yang paling atas kalian cukup tinggal klik aja untuk yang internet connections ya dan disini kalian cukup tinggal klik untuk yang run the troubleshooter gitu nah disini nanti akan mendeteksi masalah gitu ya disini kita akan langsung aja klik yang troubleshoot my connection tuh di internet dan disini kalau ada problem atau mungkin ada masalah ini nanti akan otomatis ke detect gitu cuman kalau gak ada ya nanti gak akan bisa gitu dan disini gak ada gitu ya disini couldn't identify the problem gitu karena memang gak ada masalah juga tapi kalau internet kalian misalnya sinya itu dua gitu ya atau barnya itu dua dengan jarak 5 meter dan nanti disini akan meminta untuk kalian connect ke internet gitu ya jadi kalian connect ke wifi kalian atau ke hotspot kalian gitu ya nanti connect dan nanti tinggal di oke-oke aja tinggal di next-next doang gitu ya gampang banget ya saya disini gak bisa tunjukin karena saya udah ngefix di laptop gitu ya di laptop lain tapi saya gak dikekam dan disini untuk yang dikekam ini gak ada masalah gitu ya jadi istilahnya apa ya mungkin kalibrasi mungkin ya mungkin ya kalau di Nintendo Switch gitu untuk mungkin kalau di Nintendo Switch Joy-Con kalau disini adalah koneksi internet gitu jadi untuk jarak untuk sinyalnya pengoptimisasian dari sinyal gitu ya dan mungkin untuk yang kedua ini kayaknya kalau laptop kalian gak punya yang roaming aggressiveness tadi ya jadi kalau mungkin kalau kalian misalnya punya roaming aggressiveness dan kalian juga ada di Windows 10 kalian bisa langsung coba dua cara ini cuma kalau kalian gak punya yang roaming aggressiveness ini kalian cuma bisa coba yang kedua ya untuk caranya gitu dan ya jadi cukup segitu doang sih ya untuk videonya semoga membantu kalian yang memang ada masalah di internet atau mungkin di wifi gitu ya yang sinyalnya lemah atau mungkin sinyalnya kurang gitu ya download speednya kurang juga gitu ya dan kalau kalian udah coba cara ini baik yang nomor 1 atau nomor 2 silahkan komen di bawah gitu ya hasilnya kayak gimana karena saya baru coba di 3 laptop mungkin kalau kalian misalnya misalnya kan lumayan kalau misalnya penonton dari video ini misalnya ada 100 lumayan kan untuk 100 laptop apakah bener-bener bisa gitu ya untuk banyak sampel gitu ya oh ini saya udah kayak ilmuwan ya udah kayak ilmuwan yang riset-riset kayak gitu cuman ya itu intinya kayak gitu kalian silahkan aja komen gitu ya hasilnya kayak gimana dan ya jadi cukup segitu doang sih untuk videonya dan text processing bye-bye selamat menikmati